Ah, itu dia! Semi, apa ini gak keterlaluan? Kamu ngomongin apa? Ngomongin kamu lah. Ya, jalani hidup dengan cara sepenuhnya dan jangan pungkiri apapun dari diriku. Itu filsafat jeliku yang baru. Kalimat keren, tolong ajarin aku tentang itu. Gampang, mulailah dari diri sendiri. Maksudmu? Bentar! Maksudku ponselmu, desainnya gak jeli banget. Tolong kasih tau aku rahasia desain jeli. Oke, teman-teman. Kalian juga harus gabung. Hai, teman-teman. Sam lagi keluar. Apa kita panggil aja? Gak perlu. Aku di sini. Lagi ngurusin ponsel kita, Suzy. Klastik, Rep. Jadi ini ide desain jeniusmu? Untungnya bukan. Lebih baik dari itu kali. Tapi kita bukan cuma bikin satu, tapi tiga desain hari ini. Wah, aku udah suka desain pertama. Kita mulai dari mana nih? Yuk, mulai dari bikin bingkai dari kertas foam. Ini dia. Aku bisa. Men-temen, hati-hati. Jangan sampai kamu lengket sama kertas foam-nya. Gini caranya. Nah, ini bingkai dari kertas foam yang melar. Yuk kita pakein. Tahan ponsel dan tarik rangkanya pada ponsel. Wah, suka, Reni. Yuk, kita lanjut ke tahap berikut. Kita jiplak desain ini di kertas foam lain. Dan di sinilah selep dimulai. Ini dia. Aku punya yang hitam. Warna yang selalu ngetren. Hmm, gimana kita harus? Sammy, kamu ngapain? Susi gak ngerti. Menjiplak bayangan botol pink. Oke, tapi kalem aja dong. Bikin garis tepi? Kok kamu tau pikiranku? Tepat. Di botol pink ada bentuk ponsel sekarang. Kita potong yuk. Dar. Tada. Ya ampion, bayangannya gak cocok sama botolnya lagi. Jadi dia berubah dari bayangan jadi bagian dasar casing kita. Terus kita jiplak bentuk ponsel pada bagian botol yang hitam. Kayak gini. Gampang. Lalu kita lem aja sama bingkai casingnya. Tapi jangan sampai lemnya kena ponsel ya. Atau kita gak pernah bisa ganti casing. Selamanya. Ikuti kami untuk belajar lebih banyak dari kerajinan. Ada banyak di channel kami lah. Lihat kertas foam indah ini. Ini nandain tahap berikut dari kerajinan kita. Astaga, keliatannya kayak ular. Ini ntar ditutup lapisan foam atas. Jadi puas-puasin ngeliat mumpung bisa. Lem harus ada dalam kerajinan ini. Pastiin lem kamu cukup sebelum memulai. Aku ngendalin semua persediaan di rumah ini. Jadi bisa dapet harga yang miring. Apa ini ide bagus? Bagus banget. Yuk kita tempel potongan kertas foam ke bagian samping. Bagian ini juga bakal ditutup. Susie tolong aku terjerat. Ini kena kalanmu lagi ya? Hati-hatilah. Bukan aku. Aku di jabak. Pasti. Tetap di sini, men-temen. Casing botolnya hampir jadi. Hmm, menarik. Apa? Ada yang gak cocok sama filsafat jelimu? Aku baru sengaja cek ukuran. Aku kan bermata olah. Oke, apa yang kamu lihat dan kita tutup bagian samping pakai potongan hitam ini. Wah, pas banget. Sammy, kamu hebat. Tunggu sampai desain casingnya jadi. Aku segera balik. Ya ampin. Kamu udah selesai. Sorry, aku gak bisa nunggu. Bawa sini. Oke, Susie. Nih, kamu udah dapet semuanya. Akhirnya. Lihat, men-temen. Kita mau menghias bagian belakang casing. Ups, tapi botolnya kosong. Sammy, pasti kamu sembunyiin. Oh-oh. What? Self, ini persedianku. Sammy, kamu bikin kacau. Ups, tapi kamu udah dapet semua. Kalau gitu kita sulap aja. Hop. Wah, lihat ini, men-temen. Su, biar aku kasih detail. Kamu pasti suka. Aha, aha. Kayak gini. Dan sini. Hampir jadi. Satu titik lagi. Luar biasa. Su, lihat nih. Kamu pasti takjub. Hebat, Sammy. Dan saatnya nyobain casingnya. Ini dia. Aha, pas banget. Ya kan, kamu suka? Wah, keren banget. Jadi kepo casing berikut bakal kayak apa ya? Bentar dulu. Nih, lihat. Aku udah bikin sketsa. Apa pendapatmu? Lihat, men-temen. Apa kami suka makanan manis? Kasih kami like ya. Sammy, semua udah kamu potong. Bijak banget kamu hari ini. Karena itu plastik urat bekasnya aku simpen. Jangan pake sembarangan ya. Semua langkah udah jelas bagi men-temen. Kita lembing kayaknya ke belakang casing. Tapi hati-hati ya. Aku dokter jelly gurita dan aku akan bantu kamu. Wah, men-temen. Sem gurita ngorbanin tentakel kertas foamnya buat kerajinan kita. Aku cuma berharap ntar aku dipinjimin casingnya. Setuju. Dan aku kepo. Es krimnya rasa apa ya? Ada yang mau nebak? Nggak usah ditabak. Yuk kita buka ponselnya dan lihat. Iya itu jelas, Sam. Ada di mana-mana. Tapi aku nggak keberatan kok. Teman-teman, ayo subscribe channel kami dan cari kerajinan yang kamu suka. Suzy, es krimnya meleleh. Wah, bencana. Ayo cepat kita tolong. Ya kan? Nggak perlu khawatir. Tenang. Aku cuma ngakalin kamu biar ada waktu buat bikin ini. Dasar jelly nakal. Ayo ditempel di samping, teman-teman. Kertas foamnya lantur banget. Tapi mungkin kamu butuh penggaris buat neken sudut-sudutnya. Hmm, es krim hitamnya trendy. Tapi akan kuhargai dekorasi warna-warni. Itu panggilan untukku. Aku siap nyerahin hatiku untuk itu. Ntar es krimnya bakal berwarna pink kayak raspberry. Kamu pengen bilang pink kayak kamu, kan? Nggak bener itu. Jangan hina aku ya. Jangan ngambek, Sammy. Aku ada hadiah buat kamu. Kamu tahu cara ngerayu aku. Makasih. Bakal keren nih. Casingnya akan ketinggal dan kamu ambil ponselnya. Cacak. Sebab aku mau bikin casing terakhir dan terbaik hari ini. Hap. Manteman mau ikut aku? Aku ikut. Ya dimulai dari bentuk kaleng. Oke, Sammy. Cihuy. Dari pengalaman kita, itu sih bakal mudah. Su, ambil ponselnya. Kamu butuh itu. Yuk kita ulang semua tahapnya. Kita tambah volumenya. Terus tutup bagian atasnya. Manteman bisa bikin apapun hanya dengan kertasmu. Tapi aku tahu sesuatu yang gak bisa kita bikin kerajinannya. Mau tahu gak? Hah, sesuatu yang terlalu mahal? Unicornnya. Iya, mirip. Yaitu persahabatan sejati. Ah, murahan. Tapi Suzy bener, teman-teman. Kasih like kalau kamu setuju dan jangan lupa subscribe ya. Casingnya cepat jadi. Tinggal bikin dekornya. Dan itu udah ada. Suzy ambil potongan pertamanya. Kita mulai dari bawah lagi. Hop. Cantik banget. Hiasan pink jelly dan biru jelly. Ini jelly banget. Ini ada lagi. Jadi semua warna ada versi jelinya ya. Tapi aku suka. Aku juga nyerahin hatiku buat casing ini. Suzy, sekarang kamu punya casing khas. Iya, Sammy. Dan itu luar biasa. Cihuy. Nah, aku harus pilih yang mana. Sammy, apa pendapatmu? Kamu bisa ganti casing setiap hari kali? Kalau aku sih pengen gitu. Teman-teman, yuk kita lihat casing kita. Tidak. Itu'll. Tidak. 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 selamat menikmati ya, aha, aha, astaga kamu bercanda ya ampun, ceritain lagi Suzy, aku butuh banget ponselmu ini darurat kamu kan punya dua, sisain satu buat aku dong kata filsafat jeliku kamu harus punya satu ponsel dengan casing berbeda buat tiap kesempatan filsafat Suzyku ngingetin kamu kalau ini semua punya aku aku gak mau berbagi ah, manteman lihat itu Suzy gak kalin aku kalau manteman suka video ini, jangan lupa subscribe ya sampai jumpa では, manteman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati